Dimana ini merupakan salah satu titik yang terparah akibat terkena dampak gempa bumi kemarin malam sekitar pukul setengah 12. Dan dari sini bisa dilihat seperti di belakang saya saat ini, ini kondisinya cukup parah. Ada kurang lebih sekitar 30 rumah yang kondisinya rusak berat, belum terdata yang rusak ringan berapa. Namun I.M. Shang Arifin selaku Bupati Ciamis juga sudah melakukan proses rapat dengan jajarannya untuk melakukan bagaimana ini ke depan, apakah akan dilakukan perbaikan atau justru relokasi untuk warga. Dan berikut laporannya. Kita sedang berupaya dan juga kita punya satu lembaga terpadu penanggulangan kemiskinan, di dalamnya ada ya bantuan untuk perumahan, kita kerjasama dengan BPNPH, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kita juga nanti kerjasama dengan Badan Ambil Jakat Nasional. Insyaallah kita akan mencoba untuk menanggulang bagaimana, tapi untuk pembangunannya nanti kita harus berbicara dengan para pemiliknya. Untuk saat ini warga yang masih menunggu dan terkena dampak, saat ini masih berada di rumah tetangganya yang kondisinya lebih baik. Dan menurut I.I.M. Syam Arifin juga nanti akan dilakukan pembukaan posko di lokasi yang tidak begitu jauh. Nanti di sana akan ada tempat istirahat dan juga dapur umum untuk keluarga. Indira Dewi, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET.